Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi mengitapkan selamat kepada kepengurusan DPD BKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025 serta memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya karena telah banyak menyebar gerakan TKTP Al-Quran di seluruh Nusantara Hal ini dikatakannya usai pelantikan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemudar Maja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025 oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Kelamatan Selatan Haji Hermansyah disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Ahnur Gita Tias di Mahligai Sultan Adam Martapura Wakil Bupati Banjar menambahkan Kabupaten Banjar hingga sekarang ini mempunyai 426 unit TKTP Al-Quran yang melakukan pembinaan dalam mempersiapkan anak-anak yang pandai dalam bidang agama yaitu dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat suci Al-Quran Beliau berpesan pengurus yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian menjaga kepercayaan anggota yang telah memilih dan menaruh harapan untuk kemajuan organisasi Selain itu membuat program yang realistis sesuai kebutuhan sehingga mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan Ulu memberikan anggesiasi dan perhargaan tinggi kepada BKPN ini sebagai organisasi yang sudah berusia 32 tahun Tentunya BKPN ini telah banyak menyebar gerakan 3 TK Al-Quran di seluruh Nusantara Tidak terkejuali di Kabupaten Banjar yang hingga sekarang ini mempunyai 426 unit tipe TKTP Al-Quran yang melakukan pembinaan dalam persiapan anak-anak yang pandai dalam bidang agama yaitu dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat sujian bulan Yang ketiga, menurut berpesan kepada pengurus DPD BKPN ini Kabupaten Banjar yang telah dilantik melaksanakanlah tugas dengan penuh pengabdian dan jagalah kepercayaan anggota yang telah memilih dan menaruh harapan kepada pengurus DPD BKPN ini Kabupaten Banjar masa wakti 2021-2025 Sementara itu Ketua DPD BKPN ini Kabupaten Banjar yang baru dilantik Nor Hidayat mengatakan Program yang akan dijalankan nantinya yakni selama 5 tahun ke depan dari 5 pokok kegiatan lembaga pembinaan dan pengembangan bisa dimaksimalkan sesuai kapasitas Nor Hidayat berharap kepada anggotanya agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan kan dari 2021 sampai 2025 yang terlaksinya memang beberapa program yang akan dijalankan itu di samping kegiatan yang ada untuk proyek unit-unit di wilayah Kabupaten Banjar akan melaksanakan dari 426 unit di Kalpurnya apabila kita akan memaksimalkan masing-masing lembaga khususnya lembaga di Kalpurnya sebagai MPP di Kalpurnya dari 2 pilih kita makan 426 unit itu salah satu program kami kemudian kami akan memaksimalkan lembaga-lembaga mucit yang akan di wilayah Kabupaten Banjar Tim Liputan Kominpo Banjar melaporkan